Halo halo ketemu lagi kali ini aku mau bikin resep semur ala aku nah ini aku sebut ala aku ya karena di setiap tempat atau setiap orang itu resep semurnya beda-beda ada yang semur agak kental jadi seperti tipe-tipe lapis ya lapis-lapis Surabaya apa yang agak kecoklatan lalu bumbunya agak kental nah ini aku bikin yang versi berkuah encer karena dari kecil semur seperti ini yang aku tahu jadi ini selera ya kalau mau dikentalkan juga bisa tapi aku biasanya bikin dengan cara seperti ini untuk bahannya aku pakai daging sapi di sini aku pakai daging sapi tetelan super ya Nah ini enggak terlalu berserat seperti daging biasanya yang bentuknya rata ini lebih agak nggak beraturan tapi ini rasanya enak karena ada campuran otot dan juga seperti selaput-selaput itu ya jadi ini favorit daging seperti ini di rumahku lalu ini seperti yang aku tunjukkan di video sebelumnya ya cara menyimpan daging dagingnya ini habis aku bekukan sesudah aku rebus selama satu jam nah sesudah direbus satu jam dipotong-potong lalu disimpan di freezer seperti ini jadi nantinya tinggal pakai lalu kaldunya juga aku simpan seperti sebelumnya nah seperti dilihat ya ini ada lapisan lemaknya lemak ini bisa dihilangkan tapi nanti aku sisakan sebagian karena lemak ini biar enggak sehat tapi juga memberi rasa ya nah ini kuahnya sendiri atau kaldunya aku pakai sekitar setengah liter lalu aku sediakan juga air ini nanti aku perlihatkan pemakaiannya seberapa ya bisa dipakai semua bisa enggak bahan selanjutnya adalah kecap manis pemakaiannya nanti agak banyak ya karena ini berkuah banyak itu juga untuk memberi rasa dan warna lalu aku pakai tomat buah sekitar dua buah ya kentang secukupnya nanti kita potong-potong lalu goreng tahu juga secukupnya nanti kita goreng juga setelah dipotong seperti ini lalu untuk sounnya soun bisa pakai segala macam soun ya tapi aku lebih pilih pakai bihun jagung karena bihun jagung ini kalau dipanasi berulang itu enggak gampang benyek tapi ini tergantung selera ya kalau nggak suka tekstur bihun jagung bisa pakai soun biasa lalu berikutnya aku pakai pala nah ini pala satu biji aku belah dua lalu ada cengkeh cengkeh disini untuk memberi rasa unik ya nah ini disini aku pakai sekitar enam biji saja selanjutnya ada bawang goreng nah ini bawang goreng instan ya aku beli daripada penuaan dini bikin sendiri selanjutnya kita pakai bawang merah kalau besar-besar pakai delapan butir saja tapi disini aku pakai secukupnya ya karena bawang merahku agak-agak bikin penuaan dini ini ngupasnya kecil-kecil lalu aku pakai bawang putih juga dua butir bahan selanjutnya adalah lada nah ini bisa diganti dengan merica butiran ya tapi aku pilih lada aja karena kalau merica butiran itu lebih jahat di lambung jadi aku pakai ini itu pun dosisnya sedikit saja dosis emang obat oke kita mulai dengan menghaluskan bawang-bawangnya dulu kita haluskan dulu bumbunya kita masukkan sedikit air oke kita siap menumis nah disini aku pakai panci punya ciprus ya ini dari Mel's Kitchen Houseware kalau mau beli pancinya bisa klik link di bagian deskripsi disana aku sertakan ya ini kita goreng tahunya dulu jadi ini bisa dipakai menggoreng sekaligus nanti untuk memasaknya juga kita goreng tahunya sampai kering ya kita rendam sounnya nah ini nggak usah sampai terurai ya pokoknya agak lunak sedikit aja nanti kan kita rebus jadi lebih praktis seperti itu berikutnya kita masukkan kentangnya nah ini kita goreng sampai berkulit sesudah kentangnya mulai berkulit kita angkat setelah kita tiriskan minyaknya kita tumis dulu tanpa air ya bumbu yang tadi kita haluskan ini karena kita mau mengeringkan air yang tadi kita tambahkan jadi supaya nanti bumbunya itu matang dan baunya itu enak ya kita harus mengeringkan dulu airnya diuapkan nah seperti ini kita tinggal tambahkan minyak secukupnya nggak usah terlalu banyak ya nanti semurnya jadi berminyak tapi kalau kurang nanti bumbunya kurang wangi setelah bumbunya harum kita masukkan dagingnya nah ini dagingnya masih agak peku ya jadi nanti aku kasih air sebelum diberi air kita tambahkan kecap nah ini pemakaiannya agak banyak ya kira-kira bisa satu sendok sayur nah seperti ini ini karena dagingnya sudah empuk kita memasaknya nggak akan lama ya nah seperti ini kita harus masak beberapa menit dulu tanpa diberi cairan yang banyak jadi ini untuk proses memberi warna juga berikan air secukupnya dulu nah segini sembari kita aduk nah ini karena dagingnya masih peku ya nanti akan terpisah nah supaya cepat kita tutup dulu nah ini kita lihat ya dagingnya mulai terpisah kena panas saja cepat ini nah ini kita biarkan kita masak seperti ini dulu ya agak lama supaya kesannya ini dagingnya seperti dimasak lama padahal enggak kita bisa tambahkan cengkehnya lalu kepala kita tambahkan juga garam gula di akhir ya jika dirasa kurang manis nah ini aku beli sekitar 2 sendok teh nanti aku tambah kalau kurang jangan lupa mericanya tapi secukupnya ya sesuai selera nah ini kita aduk rata beberapa menit setelah itu kita akan membahkan kaldu dan jika dirasa kurang kita tambahkan airnya nah seperti terlihat ini lemaknya enggak aku pakai semua ya kebanyakan aku buang lalu aku tambahkan ini masih setengah peku ya jadi nanti akan mencair lalu kita tambahkan juga air nah ini kita beri 1 liter semua ya jadi total 1,5 liter kita bisa tambahkan kentang dan tangunya ini prosesnya enggak lama ya tambahkan juga tambahkan juga tomatnya oh iya ini aku tambahkan gula ya karena ini semestinya rasanya agak manis nah aku tambahkan sesuai selera ya aku tadi tambahkan sekitar 1 sendok makan mau lebih juga enggak papa kalau suka manis jangan khawatir karena ini ada tomatnya tomat itu menetralisir manis ya jadi kalau kurang gulanya malah tomatnya itu yang dominan nah jadi kalau pakai tomat harus agak manis untuk ngimbangin tomatnya ini malah 1 sendok ini aku rasa kurang manis ya jadi aku tambahkan lagi tadi pokoknya semua itu kembali ke selera kalau suka manis ya tinggal ditambah soalnya ya itu tadi ini ada tomatnya kalau enggak pakai tomat malah enggak enak kurang seger ya enak rasanya terlalu manis nah ini siap kita angkat dan kita sajikan jangan lupa taburan bawang gorengnya seperti ini penampakannya kita taburi bawang goreng dulu ya nah ini lebih up dong rasanya gimana ini ada manisnya asinnya gurihnya pokoknya seger silahkan dicoba semoga suka ya 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 ya